Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada pun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zolim itu, mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Pari Tasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Popi. Assalamualaikum selamat pagi Ibu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tawakal Ibu Popi. Dan pemirsa selain Ibu Popi juga sudah hadir bersama kita, Bapak Ustaz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fari, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz juga sudah menyempatkan hadir di tawakal. Langsung saja Ibu Popi. Ibu Popi ada masalah seperti apa sehingga Ibu Popi memberanikan diri untuk bercerita di tawakal? Masalah dalam rumah tangga saya. Dalam rumah tangga? Boleh diceritakan mulai dari awal permasalahannya apa? Sebenarnya masalah dalam rumah tangga saya antara suami dan isi itu tidak ada. Cuman ini adanya mertua saya saja. Ada kehadiran mertua di situ? Memang apa yang dilakukan mertua? Suami mulai terlihat berubah setelah Ibu saya meninggal. Terus sudah mulai sedikit demi sedikit berubah. Boleh tahu seperti apa perubahan? Saya yang setelah Ibu saya meninggal, saya untuk berkunjung ke rumah orang tua saya itu tidak diperbolehkan. Terus saya sudah dikurangi berkomunikasi dengan keluarga. Jadi saya memang benar-benar ditutup ya istilahnya untuk dikurangilah hubungan dengan keluarga saya. Yang pada akhirnya saya bekerja, beliau juga bekerja. Saya sudah mempunyai anak. Suatu ketika pada saat saya pulang kerja, saya melihat rumah saya itu kosong. Saya tidak menemukan lagi anak saya ada di rumah. Saya hubungi suami saya, sudah tidak bisa dihubungi. Anak berapa? Satu pada saat itu. Pada saat itu satu? Iya, terus saya pembantu pun yang mengasuh anak saya pun tidak ada. Saya tidak bisa menghubungi. Akhirnya saya mendatangi saudara ipar saya yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saya. Justru beliau tidak mengerti. Tapi itu saudara ipar saya yang laki-laki. Dia tidak tahu ada apa dan kemana, tidak tahu. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah saudara ipar saya yang perempuan. Dan disitulah saya baru tahu bahwasannya suami dan anak saya sudah berangkat ke Jawa. Dan saya kaget. Tidak tanpa ada kabar apapun, tidak ada kabar apa itu yang harus dia pergi ke Jawa. Tidak ada. Ibu berkesimpulan, kenapa dia pergi? Saya pun tanya ada apa. Justru kakak ipar saya bilang, emang ada apa? Semua tidak ada yang tahu. Akhirnya saya putuskan, saya izin dari tempat kerja saya. Besoknya saya berangkat. Tiba saya sampai di Jawa, di rumah mertua saya. Saya tidak diizinkan masuk. Saya bingung kan. Yang tidak mengizinkan siapa? Justru suami. Jadi dia menjegat saya di depan pintu rumah. Saya dilarang masuk. Saya dilarang ketemu dengan anak. Mas. 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 Kamu? Tung mas, tunggu mas. Apa lagi sih ya? Mana lah kita mas? Kenapa kamu pergi dari rumah? Ketua anak kita mas? Anaknya mana? Anaknya tidak ada di sini. Aku tahu anak kita di Kalem kan mas? Ayo mas, kita balik mas. Alah, diam kamu. Aku tidak akan kembali ke Jakarta. Aku akan tetap di sini. Tidak mungkin mas. Kalau aku bagaimana mas? Terserah. Silahkan pergi dari sini. Aku mau ketemu lagi kita mas. Alah, apa lagi sih, ha? Apa-apa, Ma? Kalau kamu mau ketemu anak kita, selain uang 75 juta. Kalau enggak, jangan berharap ketemu anak kita. Dengar itu. Mas, aku, Ma. Salah saya apa, kan, gitu, kan? Tapi saya di, pokoknya saya ditekan. Saya harus, kalau mau ketemu anak, saya harus menyiapkan uang 75 juta. Alasannya apa, harus menyiapkan uang? Iya, saya juga bingung. Loh, kenapa saya harus menyiapkan uang? Itu kan anak saya, gitu, kan? Dan saya harus berhenti kerja. Sementara dia juga pegawai di salah satu perusahaan BUMN. Dia tuh berhenti tanpa semangatauan saya, gitu. Dia harus berhenti kerja. Berhenti kerja. Terus saya tanya, kenapa berhenti? Saya harus mengabdi sama ibu saya. Karena ibu saya yang sudah melahirkan saya. Loh, tapi kan kamu punya rumah tangga, saya bilang gitu. Pokoknya kalau kamu mau ketemu anak, serahkan uang 75 juta. Tanpa pikir panjang, saya transfer uang itu ke rekening suami saya. Yang penting, saya bisa ketemu dengan anak. Inti saya cuma itu. Setelah saya transfer, saya ketemu dengan anak saya. Terus saya dibilang, kamu harus resign, keluar dari kerjaan. Saya kan nggak bisa serta-merta harus keluar, gitu. Pokoknya nggak bisa. Kalau memang kamu mau rumah tangga ini langkeng, kamu harus keluar. Yaudah, saya nggak mau pikir panjang ya. Demi anak lagi, saya keluar kerja hanya melalui telpon. Di, pada situ nelfon dari Jawa, dari kampungnya. Iya, ke kantor. Bahwa saya, saya bilang, saya akan berhenti kerja. Ya, perusahaan juga kaget, saya nggak punya salah apa-apa. Saya tidak, tidak melakukan hal yang aneh-aneh lah. Saya berhenti kerja. Nah, disitulah mulai perahara dalam hidup saya. Saya tinggal dengan mertua saya. Terus, dengan tidak ada pekerjaan. Oke, sebentar mohon maaf, saya potongin lagi. Saya mau tanya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kapan sih seharusnya seorang suami bisa memilah-milah mana mendahulukan istri atau istri? Karena kita semua pasti paham, memang kita harus berbakti sama orang tua. Cuma batasannya sampai mana nih, Pak Ustadz, ketika kita sudah berumah tangga? Jadi, Mas Farid, kalau harus memilih apakah kita harus lebih taat kepada ibu atau kepada istri, semua harus kita taati, kita cintai, dan kita sayang. Selama tidak bermaksian kepada Allah. Jadi bisa dikatakan intinya tidak ada pilihan, memang harus... Tidak ada pilihan. Apakah mendahulukan ibu atau mendahulukan istri. Sama juga ketika seorang istri, apakah mendahulukan suami atau mendahulukan ibu. Tidak ada pilihan, sama-sama harus dihormati. Tetapi, dalam Islam ada konsekuensi. Ketika seseorang sudah aktun nikah, sudah mengikat janji suci dalam pernikahan, maka tanggung jawab seorang istri sepenuhnya berada di tangan suami. Maka dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi satu peristiwa yang sangat mengharukan. Ada seorang keluarga baru menikah, tapi lalu tiba-tiba mendapat perintah dari Rasulullah, untuk suaminya harus perang. Menjalankan perintah Allah untuk menegakkan Islam. Maka berangkatlah seorang suami. Sebelum berangkat, wajar, pengantin baru saling berkasih, berpesan. Wahai istriku jangan pernah keluar rumah sebelum saya datang. Dua hari setelah itu, orang tuanya dikabarkan sakit parah. Akhirnya saudara dari istrinya ini menjenguk. Apa jawab istrinya? Pesan suami saya, saya tidak beli keluar sebelumnya. Suami saya pun. Karena dia tahu bahwa perintah Allah, itu betul-betul sudah diberikan kepada seorang istri ketika sudah menjadi teman suami. Ini hanya samikna wa'atokna, istri tidak berangkat. Sampai sakitnya makin parah dan kabar terakhir meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dan dikuburkan, anak perempuannya ini tetap tidak bisa menenguk. Tentu sakit, sedih. Namanya ditinggal ibu tercinta. Tapi karena taatnya sama suami. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah memuji ketaatan istri dan demikian. Karena taatnya kepada suami. Akhirnya ibunya yang meninggal dunia tadi, mendapat pahal dari kesolehannya seorang istri. Nah, ketika kita melihat peristiwa yang dialami ibu Yobi ini, kita menjadi sedih. Justru ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, suami berubah, anak pun ikut dipengaruhi. Karena pengaruh dari seorang, ibu ibu. Nah, ini yang kita harus betul-betul hati-hati dan waspada. Kenapa sampai terjadi semacam ini? Hubungan ibu dengan mertua putri itu seperti apa? Pernikahannya atas restu atau... Sebelumnya ada tekstri, bahasa anak gaulu sekarang gitu ya? Iya, ada. Dan saya tidak menemukan ada yang keganjalan dari ibu mertua saya. Tapi setelah ibu identifikasi, setelah waktu berjalan, apa yang menjadikan mertua ibu itu? Pokoknya setelah ibu saya meninggal, mulai kelihatan perubahannya. Mulai kelihatan perubahannya. Oke, kita lanjut dulu kan, Pak Satya. Lalu, ibu Popi ini apa yang terjadi ini setelah ibu kemudian tinggal sama mertua ini? Di satu atap? Iya, satu rumah saya. Jadi, ada tiga rumah tangga. Ibu saya, ibu mertua saya, kakak ipar saya, dan saya. Setelah suami saya tidak ada di rumah, bapak mertua saya, itu saya diperlakukan seperti pembantu. Jadi, saya harus mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya. Itu saya kerjakan dengan ikhlas gitu. Intinya yang penting, saya dekat dengan anak. Yang pekerjaan yang tidak pernah saya lakukan, harus saya lakukan. Nah, pada akhirnya, itu belum main tangan. Cuma suami saya terus dihasut, terus dihasut. Terus, terus, tapi saya coba diam terus. Nah, intinya itu sekarang dituntut, saya harus mempunyai anak. Mencari-cari kesalahan lah pokoknya ya. Terus kan, beliau tahu kalau saya ini susah gitu. Pokoknya gimana caranya, saya harus punya anak. Terus, karena ibu mertua saya tahu, kalau saya ini tidak semudah orang-orang, jadi yang dituntut adalah itu. Saya dituntut harus mempunyai anak. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah hubungan antara menantu dengan mertua, begitu juga sebaliknya. Ini batasannya seperti apa nih, Pak Ustadz, untuk mertua? Sejauh mana dia bisa ikut campur urusan rumah tangga dari anak dan menantunya? Ya. Ya. Terima kasih telah menonton